Kamu jualan pulsa dan PPOB masih pake aplikasi orang lain? Pengen buat aplikasi sendiri tapi takut kemahalan? Tenang aja, aku punya solusinya. Yang penasaran? Simak terus! Halo semuanya! Di video kali ini, kita akan membahas cara membuat aplikasi pulsa pake brand kita sendiri. Yang pasti caranya gampang banget. Dan cuma modal Rp49.000 aja, kita udah bisa bikin aplikasi pake merek kita sendiri. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa ya untuk di-like dulu video ini. Kalau udah di-like, jangan lupa untuk di-klik tombol subscribe serta aktifin lonceng notifikasinya. Kenapa kalian wajib banget buat subscribe? Karena aku bakal bagiin tips, tutorial, ataupun sharing seputar cara menghasilkan uang dari online. So langsung aja kita masuk ke videonya. Oke temen-temen, aku pribadi, aku punya bisnis jualan produk digital ya. Produk digital itu aku jualan pulsa, kuota, token listrik, top up games, dan masih banyak yang lainnya. Dan keuntungan aku, jualan produk ini pastinya lumayan banget ya. Karena kan sekarang produk digital udah jadi kebutuhan primer. Jadi target pasarnya luas banget. Di YouTube aku sendiri, temen-temen udah lihat, aku sering banget ngerekomendasiin aplikasi jualan pulsa untuk jadi supplier temen-temen. Nah, tapi temen-temen, aku itu sebenernya punya aplikasi pulsa dari brand aku sendiri. Maksudnya, aku itu punya aplikasi pulsa yang aku bikin sendiri. Menurut aku, enakan bisnis produk digital yang produknya itu langsung kita ambil dari aplikasi kita sendiri. Daripada kita harus ambil dari aplikasi orang lain. Kenapa harus aplikasi pulsa dari brand kita sendiri? Karena ya, supaya bisnis kita lebih upgrade. Bisnis kita lebih kelihatan profesional. Bahkan, aplikasi kita nantinya bisa kita upload ke Playstore dan aplikasi kita bisa di-download sama seluruh orang yang ada di Indonesia. Jadinya, kita bakalan dapet cuan yang double-double. Pembahasan selanjutnya, gimana kak cara bikin aplikasinya? Nah, untuk bikin aplikasi pulsa, pake brand kita sendiri, aku bikinnya pake website serpul.co.id. Website Serpul ini telah berpengalaman selama 7 tahun dan telah dipercaya oleh 800 ribu lebih agen dengan seribu lebih aplikasi yang telah dibuat untuk pebisnis pulsa. Temen-temen tenang aja, karena cara bikin aplikasinya itu gampang banget. Kita nggak perlu skill coding. Intinya cuma klik-klik aja dan proses pembuatan aplikasinya itu cepet banget, cuma hitungan menit aja. Dan aplikasi yang dibikin nanti itu bakalan berisi produk digital. Dan produk digitalnya itu harganya murah-murah banget karena disini kita bakalan bikin aplikasi pulsa yang langsung dari agennya. Dan untuk aplikasinya nanti, itu bisa custom sesuai keinginan kita. Mulai dari logonya, warnanya, nama aplikasinya, dan sebagainya. Oke, langsung aja kita bakalan masuk ke tutorial cara bikin aplikasinya. Oke temen-temen, langsung aja kita masuk ke tutorial gimana caranya bikin aplikasi pulsa sendiri. Nah, disini kita buka Google ya. Terus di pencarian Google, kita cari aja serpul, terus kita searching, kita scroll ke bagian bawah temen-temen. Nah, disini kita klik yang ini, yang website paling atas ya. Atau temen-temen bisa langsung klik link yang ada di description box YouTube aku ya. Nanti bakalan langsung terarahkan ke website-nya. Nah, disini kita klik aja yang buat aplikasi sekarang. Selanjutnya, kita bakalan isi data diri kita. Oke, langsung aja. Ini aku bakalan lengkapin dulu ya. Kalau semuanya udah lengkap, kita klik mulai yang paling bawah. Terus kita tinggal klik lanjutkan. Nanti bakalan muncul halaman seperti ini. Kita scroll ke bagian bawah. Nah, untuk bikin aplikasi pulsa sendiri, itu kita bayar ya sebesar Rp49.000, temen-temen. Jadi ini harganya murah banget. Kita udah dapet aplikasi sendiri dengan brand nama kita sendiri. Menurut aku, dengan harga segini, ini udah paling murah karena kita itu nggak butuh skill coding untuk bikin aplikasi. Dan pastinya Rp49.000 ini bakalan tergantikan sama keuntungan yang akan kita dapatkan. Kalau misalnya kita jualan produk digital ya. Atau paling nggak, kita itu bisa pakai aplikasi kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita. Pastinya pengeluaran kita itu bakalan jauh lebih hemat. Karena kita ambil produknya langsung dari agennya dan harganya kulakan ya. Selanjutnya tinggal kita klik yang lanjut ke pembayaran. Untuk metode pembayarannya, kita bisa pilih beberapa bank yang ada di sini ya. Ada BRI, BCA, BNI, sama Mandiri. Sebagai contohnya, aku bakalan bayarnya pakai yang bank BCA. Kita klik yang pilih. Terus kita scroll ke bagian bawah. Terus tinggal kita klik yang bayar sekarang. Oke teman-teman, langkah selanjutnya, kita tinggal transfer ya pembayarannya. Dan nominal yang kita bayarkan itu harus sesuai yang ada di sini. Jadi aku bakalan transfer sebesar Rp49.621 ya. Di garis bawah ya teman-teman, kita transfernya sejumlah nominal yang ada di sini. Supaya proses pendaftarannya itu lancar dan bebas kendala. Nah, ini kan total pembayarannya sebesar Rp49.621. Yang Rp621-nya, ini adalah kode unik. Dan kode unik ini akan masuk sebagai deposit akun kita. Jadi kode unik ini akan kembali ke kita juga ya teman-teman. Dan untuk nomor rekeningnya, aku bakalan transfer ke nomor rekening yang ini, yang atas nama PT. Sharepool Teknologi Indonesia ya. Dan kalau misalnya udah dapet invoice pembayaran kayak gini, kita itu transfernya dalam waktu 1x24 jam ya. Jadi kalau misalnya kita tunda transfernya 1 harian lebih, nah itu nanti bakalan keadaan luar sa teman-teman. Oke, langsung aja di sini aku bakalan transfer dulu ya. Oke teman-teman, jadi setelah kita melakukan pembayaran, nanti secara otomatis kita bakalan dapet pesan yang masuk ke email sama WhatsApp kita. Langsung aja di sini kita cek email kita ya. Dan di sini aku bukanya pakai laptop ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buka pakai handphone itu caranya bakalan sama aja kok. Nah, kita buka email kita. Ini email dari sharepoolnya. Di sini ada nomor handphone kita sama kata sandinya. Nah, ini kita ingetin ya. Terus kita klik aja link ini. Di sini kita bakalan ngelanjutin untuk proses pembuatan aplikasinya teman-teman. Nah, langsung aja kita bakalan masuk ke dashboard. Kita masukin nomor handphone yang ada di email tadi. Untuk kode otp kita pilih. Di sini aku pilih yang email ya. Terus aku klik yang kirim otp. Terus teman-teman cek aja emailnya. Nanti dari sharepoolnya bakalan dikirimin kode otp. Nah, kode otp-nya kita masukin di sini. Untuk passwordnya, di sini kita masukin. Passwordnya kita isi dari kata sandi yang udah kita dapet sebelumnya ya. Kita masukin di sini. Terus langsung aja kita klik yang masuk sekarang. Nah, untuk kata sandi yang kita dapetin dari email sharepoolnya, itu kata sandinya bisa kita ganti kok teman-teman. Sesuai dengan keinginan kita. Tapi sekarang, aku bakalan tunjukin dulu ya gimana caranya untuk kita bikin aplikasinya. Nah, di sini ada bagian custom aplikasi. Kita klik aja yang menu aplikasi. Terus kita klik yang mulai custom. Selanjutnya, kita bakalan isi data aplikasinya ya. Jadi, ini adalah data untuk aplikasi yang bakalan kita bikin. Untuk panduannya, kita bisa baca di sebelah sini nih teman-teman. Langsung aja, kita bakalan mulai isi datanya. Untuk nama aplikasinya, di sini aplikasi kita itu pengennya namanya apa. Kayak gitu teman-teman. Nah, sebagai contoh, aku bakalan pakai namanya Devi Payment. Terus untuk package name, di sini aku mau pakai nama aku aja ya. Terus untuk warna aplikasinya, kita bisa langsung klik aja di sini. Aku bakalan pilih yang tampilkan warna. Di sini aku mau cari warna yang cocok sama aplikasinya aku. Ini sesuai keinginan kita sendiri ya teman-teman. Oke, misalnya aku bakalan pilih warna yang ini. Oke, selanjutnya aku bakalan upload untuk logo-logo yang dibutuhkan. Nah, jadi teman-teman, untuk logo yang aku upload di sini, ini logonya aku langsung order di website sharepoolnya juga ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini, untuk logo yang aku punya, ini tampilannya bagus banget, dan kelihatan profesional banget ya, untuk bikin sebuah aplikasi baru. Nah, kalau teman-teman belum punya logo, terus kalian mau order juga kayak aku, teman-teman bisa klik aja di bagian sini, karena logonya itu mulai dari harga 100 ribuan aja. Dan ini lagi promo. Tinggal diklik aja, ambil promo, terus teman-teman tinggal klik yang lanjut ke chat. Nanti kalian langsung konsultasiin aja sama adminnya. Setelah semua datanya keisi, langsung aja kita klik yang kirim data. Terus kita klik ya. Selanjutnya, tampilannya bakalan kayak gini teman-teman. Nah, kita klik aja yang bagian preview demo aplikasi, karena kita bakalan lihat ya, apakah aplikasi yang kita bikin, itu udah sesuai sama keinginan kita, apa belum. Nah, di sini teman-teman juga harus ingetin ini ya, untuk ID agent sama passwordnya. Karena ini bakal kita gunain untuk preview aplikasinya. Kita klik aja, nanti bakalan kayak gini ya teman-teman, kita klik aja yang bagian ini, langsung aja di sini aku bakalan download dulu ya. Nah, untuk preview aplikasi yang udah berhasil ke-download, ini kita bisa bukanya pake HP Android ya teman-teman. Jadi langsung aja di sini aku bakalan buka pake handphone Android. Oke teman-teman, jadi aku bakalan akses filenya pake handphone Android ya. Kita klik aja install. Kalau aplikasinya sudah terpasang, kita klik buka. Nah, nanti tampilannya bakalan kayak gini teman-teman. Kalau misalnya, sebelum tampilan ini teman-teman disuruh masukin ID agent sama password, kalian masukin aja pake data yang dari sini ya teman-teman. Nanti kalian masuk aja, terus sampai ke tampilan yang kayak aku sekarang. Kita klik yang buat akun, kita masukin data-datanya. Untuk kode promo, kita kosongin aja. Kalau semua datanya udah keisi, kita klik daftar sekarang. Nanti bakalan dapet kode OTP, kita klik aja yang WhatsApp, terus kita klik OK. Kita masukin kode OTP-nya. Nah, oke teman-teman, jadi preview aplikasi yang udah aku bikin itu seperti ini. Di sini udah ada produknya ya. Ada pulsa, ada paket data, paket telepon, paket SMS, dan seterusnya. Dan ini produknya lengkap banget teman-teman. Nah, menurut aku, ini preview aplikasinya udah keren banget, udah bagus. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembuatan aplikasinya. Nah, sekarang aku berada di tampilan dashboard dari sharepoolnya lagi ya. Tadi preview aplikasinya udah kita lihat, langsung aja kita bakalan bikin aplikasinya. Kita klik aja yang buat aplikasi, terus kita klik yang ya proses sekarang. Kita klik OK. Nah, di sini kan diinfoin untuk pembuatan aplikasinya itu butuh waktu 10 menit. Apakah pembuatan aplikasinya itu membutuhkan waktu 10 menit? Nah, langsung aja kita buktiin dan kita tunggu. Oke, teman-teman. Jadi, proses pembuatan aplikasinya ini udah selesai. Teman-teman udah lihat sendiri. Kalau pembuatan aplikasinya itu bisa jadi dalam waktu hitungan menit aja loh. Wah, keren banget ya. Jadi, nggak sampai 10 menit aplikasi kita udah siap. Oke, kalau kayak gini, ini aplikasinya udah selesai. Langsung aja kita download aplikasinya. Terus kita klik yang verifikasi sekarang. Kita klik yang verifikasi data. Kita scroll ke bagian bawah. Kita klik yang setuju dan lanjut. Oke, teman-teman. Langkah selanjutnya kita bakalan isi untuk verifikasi data diri ya. Jadi, kita bakalan lengkapin semua ini. Oke, langsung aja di sini. Aku bakalan lengkapin dulu ya. Kalau semua data-datanya udah kita isi, kita klik aja yang kirim data. Oke, teman-teman. Untuk proses verifikasinya, itu akan diproses secara otomatis dalam waktu 1x24 jam ya. Jadi, kita tunggu aja. Oke, teman-teman. Jadi, aku udah nunggu kisaran beberapa jam ya. Dan ini nggak sampai sehari. Dan di sini, untuk status verifikasinya, punya aku ini udah berhasil, teman-teman. Nah, teman-teman. Kalau udah kayak gini, tandanya aplikasi kita itu udah siap untuk kita download. Dan aplikasi kita ini bisa kita gunain untuk jualan. Atau bisa juga di-upload ke Playstore untuk di-download sama jutaan orang di Indonesia. Pastinya, kita bakalan dapet cuan yang double-double. Langsung kita download aplikasinya. Setelah kita download, langsung aja kita cek aplikasi yang udah kita bikin pake HP Android ya, teman-teman. Ini aplikasinya. Langsung aja klik install. Ini aplikasinya udah terpasang. Kita buka. Di awal sebelumnya kan kita udah sempet preview untuk aplikasinya. Nah, di sini kita masukin lagi nomor ponsel sama kata Sandi yang sebelumnya udah kita daftarin. Kita masuk. Oke, jadi aplikasi yang udah kita bikin ini udah selesai. Dan di sini udah ada isi produk digital yang bisa kita pake untuk kebutuhan jualan ataupun kita pake untuk kebutuhan pribadi kita sendiri. Oke, teman-teman. Jadi gitu ya. Cara membuat aplikasi pulsa pake brand kita sendiri. Pengbuatan aplikasinya gak perlu bayar jutaan, cukup bayar Rp49.000 aja, aplikasi udah siap pake dalam hitungan menit. Langsung aja buat teman-teman yang mau coba bikin juga, tinggal buka website serpul.co.id karena aku rasa kalian bakalan suka sama website ini. Segini aja video yang bisa aku buat. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau masih ada hal-hal yang bingung, kalian komentar aja di bawah karena aku bakalan seneng. Dan aku bakalan bales kalau semisalkan kalian komentar di Youtube channel aku. See you on next my video. Bye-bye.